Menurut Naomi dan Mita, kamu lebih suka menggunakan kata praktek atau praktik? Eh, kita kan besok mau ada praktek Bahasa Inggris ya? Praktek? Iya, jangan salah. Eh, jangan salah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, gara yang namanya praktek, kadangnya itu praktik yang benar. Memang praktik apaan? Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut di teori. Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukat. Berarti praktik beda gitu? Jadi dalam praktek itu bentuk tidak baku dari praktik. Berarti sama aja, cuma praktek itu kayaknya bakunya gitu. Jadi guys, buat dalam bentuk tidak resminya, boleh menggunakan praktek. Tapi untuk resminya, buat pembelajaran dan buat postingan, itu harus pakai praktik ya. Salam literasi! Di mana atau di mana? Di mana? Kenapa? Karena kalau di, kalau menunjukkan tempat itu harus satisfasinya. Oke. Silahkan atau silahkan? Silahkan. Karena? Karena didapat dari silah. Sekedar atau sekadar? Sekadar. Kenapa? Lebih sering melihatnya sekadar. Iya, padahal sekadar. Kadar. Sekadar. Jaman atau jaman? Jaman. Oke. Tidak. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Salah, nasihat. Ih, nasihat-sihat. Jaman atau jaman? Zaman. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Oke. Imbau atau imbau? Imbau. Malah. Imbau. 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 Nafas atau lapas? Nafas. Lapas. Paketpek. Oh iya. Imbau. Paketpek. Oh iya. Aktifitas. Atau aktivitas. Aktifitas. Paketpek. 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 Kamus biasa Indonesia disebutnya praktik.